Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkulian online di Universitas TECOM masih dalam mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan kali ini kita akan mempelajari salah satu metode SPK yang cukup terkenal yaitu SMART kepanjangannya adalah Simple Multi Attribute Rating Technique metode ini mirip-mirip sih dengan metode MFEP ya namun demikian mari kita lihat bagaimana cara metode SMART ini bekerja dan apa bedanya dengan metode MFEP SMART atau Simple Multi Attribute Rating Technique metode ini merupakan metode pengambilan keputusan multi attribute yang dikembangkan oleh Edward pada tahun 1977 teknik pembuatan keputusan multi attribute ini digunakan untuk mendukung pembuatan keputusan dalam memilih antara beberapa alternatif setiap pembuat keputusan harus memilih sebuah alternatif yang sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan setiap alternatif terdiri dari sekumpulan atribut dan setiap atribut mempunyai nilai-nilai nilai-nilai ini nantinya dirata-rata dengan skala tertentu oke agar lebih jelas kita lanjut ke slide berikutnya setiap atribut mempunyai bobot yang menggambarkan seberapa penting dibandingkan dengan atribut lain pembobotan dan pemberian peringkat ini digunakan untuk menilai setiap alternatif agar diperoleh alternatif terbaik pembobotan pada SMART atau Simple Additive Multi Attribute Technique menggunakan skala antara 0 sampai 1 sehingga mempermudah perhitungan dan perbandingan nilai pada masing-masing alternatif nah model yang digunakan dalam metode SMART ini yaitu menggunakan rumus UAI sama dengan Sigma M dengan J sama dengan 1 WJ kalikan UJ untuk AI WJ ini adalah nilai pembobotan kriteria ke J dan K kriteria UAI-nya adalah nilai utility kriteria ke I untuk kriteria ke I dimana I adalah 1 sampai M ya lanjut algoritma metode SMART yang pertama menentukan jumlah kriteria dari keputusan yang akan diambil yang kedua sistem secara default memberikan nilai 0 sampai 100 berdasarkan prioritas dengan melakukan normalisasi WJ dibagikan Sigma WJ atau semacam rata-rata ini ya yang ketiga memberikan nilai kriteria untuk setiap alternatif berikutnya menghitung nilai utility untuk setiap kriteria rumusnya kurang lebih seperti ini ya UAI sama dengan 100 dikalikan CMAX MIN CON I dibagi CMAX MIN C MIN ini nanti jadi nilai persen ya yang kelima adalah menghitung nilai akhir dan melakukan perrankingan sebagai keterangan UIAI ini adalah nilai utility kriteria ke satu untuk kriteria ke I CMAX adalah nilai kriteria maksimal C MIN adalah nilai kriteria minimal C OUT I adalah nilai kriteria ke I lanjut mungkin agar mempermudah kita langsung ke contoh soal ya jadi konsepnya mungkin agak rumit tapi ketika kita masuk ke contoh soal itu nanti akan terlihat lebih mudah misalnya pada bagian marketing di perusahaan yang bergerak di bidang perangkat teknologi ingin ekspansi dan mengembangkan pangsa pasar di berbagai daerah ada pun perangkat teknologi yang sedang dianalisis yaitu handphone ada tiga tipe handphone yang akan dianalisis yaitu tipenya kita sebut saja sebagai HP 1, HP 2, dan HP 3 ada pun faktor-faktor dan kriteria yang dijadikan sebagai ajuan terlihat pada tabel berikut ini ya jadi nanti nilai bobot kriteria dengan metode smart bisa kita berikan mirip dengan MFAP ya keseluruhan bobotnya sama dengan 1 ya jadi nanti ini dianalisis oleh ahli di bidangnya ya misalnya di marketingnya ya bahwa misalnya harga itu nanti lebih prioritas biasanya dipertimbangkan oleh konsumen kemudian kamera, memori ya nilainya menjadi lebih rendah ya dan disini yang paling rendah mungkin adalah keunikannya ya selanjutnya analisa sejauh mana daya serap konsumen selama ini terhadap tiga tipe handphone tersebut nah kita masuk ke penyelesaian dari hasil analisa dan sampel data yang didapat oleh tim marketing menggunakan kuesioner berikut ini adalah penilaian konsumen terhadap HP 1, HP 2, dan HP 3 dengan range penilaian antara 1 sampai 100 nah nanti didapatkan nilai-nilai ini ya untuk HP 1 ya rangkuman penilaian responden terhadap HP tipe HP 1 ya jadi ini rangkuman ya nanti asumsinya respondennya banyak kemudian nanti dirangkum ya didapatkan nilai-nilai kriteria seperti ini ya misalnya harganya didapatkan nilai 100 kamera 80, memori 80, berat 90, keunikan 90 misalnya untuk HP 1 seperti itu kemudian untuk HP 2 didapatkan nilai-nilai seperti ini ya misalnya harganya didapatkan 80, kamera 80, memori 80, berat 90, keunikan 90 misalnya ya lanjut rangkuman penilaian responden terhadap HP 3 ya misalnya harga didapatkan nilai 90, kamera 90, memori 90, berat 90, dan keunikan 90 maka berikut ini perhitungan nilai utility UI AI sama dengan 100 dikalikan C max di min C out I dibagi C max C min kalikan 100% ya jadi nanti nilai maksimalnya kan 100 kemudian nilai minimumnya kan 0 ya jadi nanti kita dapatkan selisihnya dari 100 dari angka yang didapatkan dalam hasil survei kemudian dibagi dengan 100 ya karena nilai maksimalnya kan 100 kemudian nilai minimalnya adalah 0 ya jadi nanti disini 100 min 100 dibagi 100 min 0 berarti kan 0 dibagi 100 hasilnya 0 kemudian berikutnya ya 100 dikurangi 80 dibagi 100 min 0 kan ini kan jadinya 20 per 100 ya sekitar 20% lah ya sama nanti untuk perhitungan berikutnya 100 min 20 per 100 20% kemudian 100 min 90 per 100 jadinya 10% kemudian berikutnya 100 min 90 per 100 jadinya 10% ini untuk HP 1 kita lakukan perhitungan yang sama pada HP 2 ya jadi nanti nilai maksimalnya 100 dikurangi nilai yang didapatkan disini hasil surveinya ya min 80 dibagi 100 kemudian didapatkan nilai 20 selanjutnya kamera juga 20 memorinya 20 beratnya misalnya 10 keunikan misalnya 10 ya lanjut pada HP 3 juga dilakukan perhitungan yang sama ya misalnya disini dapatkan nilai 90 sehingga nanti didapatkan UI AI nya adalah 10 10 10 10 10 10 seperti itu ya nah langkah berikutnya adalah menghitung UI AI sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai M ya dengan WG dikalikan UI dikalikan AI ya disini mulai dikalikan dengan bobot faktornya ya karena bobot faktornya tadi sudah ditentukan ya untuk harga 0,45 kamera 0,25 memori 0,15 berat 0,1 keunikan 0,5 hasil perhitungan UI AI tadi ya dikalikan dengan bobot faktornya ya sehingga 0 x 0,45 hasilnya 0 kemudian ini 20 x 0,25 5 dan seterusnya ya dikalikan seperti itu ya kemudian disini di total nilai utiliti keseluruhan dari HP 1 selalu didapatkan angka 9,5 ya lanjut kita lakukan perhitungan yang sama pada nilai-nilai dan bobot yang diperoleh yang ada pada HP 2 ya ini x 0,45 9 x 0,25 dan seterusnya sehingga nanti total nilai utiliti keseluruhan dari HP 2 itu adalah 18,5 teman-teman boleh memeriksa ya apakah hasil perhitungan ini sesuai atau tidak kalau tidak silahkan disampaikan koreksinya melalui media komunikasi yang ada HP 3 juga dilakukan perhitungan yang sama dan total utiliti keseluruhan dari HP 3 adalah 10 ya nah berikutnya adalah perankingan disinilah nanti yang cukup membedakan ya antara teknik MFEP dengan teknik smart ini ya sesuai dengan kasus di atas yang dijadikan sebagai prioritas adalah yang memiliki nilai terendah yaitu sebagai berikut ya yang pertama disini adalah HP 1 mendapatkan nilai 9,5 ya karena tadi kita dari perhitungannya kan menghitung sebenarnya selisihnya dari 100% ya sehingga nanti nilai terendahnya adalah ranking tertinggi yaitu 9,5 kemudian nanti ranking keduanya adalah mendapatkan nilai 10 dan ranking terendahnya adalah HP 2 yang mendapatkan nilai 18,5 berdasarkan tabel di atas maka merek HP 1 sama dengan 9,5 menjadi prioritas untuk dipromosikan dan ditingkatkan produksinya selamat menikmati selamat menikmati